Intro Hai sahabat alter indonesia kembali lagi bersama saya Kali ini kita akan mengerjakan soal uji kompetensi bidang Kalian penasaran dengan soalnya? Yuk kita langsung ke soal pertama Seorang perempuan umur 21 tahun, P1A0 nifas 6 minggu datang ke praktek mandiri bidang Hasil pemeriksaan tensi darah 120 per 80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat celcius, penapasan 20 kali per menit Tinggi fundus uteri sudah tidak teraba, perineum luka jahitan sudah kering dan ibu tetap memberikan asih Asuhan kebidanan apakah yang tepat pada kasus tersebut A. Memberikan konseling KB B. Memastikan pemberian asih awal C. Menilai ada tidaknya tanda-tanda infeksi D. Memastikan involusi uterus berjalan baik Atau E. Mencegah pendarahan nifas karena atonia uteri Nah, gimana tadi soalnya sahabat alter? Cukup sulit kan? Tapi tenang aja Bu Ernie akan membantu kita membahas soal tersebut Yuk kita simak videonya Sahabat alter dimanapun anda berada, bertemu lagi dengan saya Saat ini kita akan membahas kasus Dimana seorang ibu pospartum 6 minggu datang ke BPM untuk melakukan pemeriksaan Nah, sebagai bidan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan Di samping tadi anamnesa, lalu pemeriksaan fisik, kelihatan dan tanda vitalnya Dan pada kasus di atas, di sini adalah baik semua Pertanyaan kuncinya adalah apakah asuhan kebidanan yang tepat pada kasus di atas? Jawabannya apa? Pasti ya Karena tadi, anda tinggal lihat aja ketika kunjungan atau asuhan pospartum 6 minggu itu apa sih? Ada dua, pertama adalah menanyakan kepada ibu tentang penyulit-penyulit yang dialami atau oleh bayinya Dan yang kedua, ya tentu tadi memberikan konseling KB secara dini Terima kasih Nah, seperti itu penjelasan dari Bu Ernie Sudah paham ya? Nah, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2 Selamat menikmati! Selamat menikmati!